Intro Assalamualaikum Waalaikumsalam Wih Pak Zunarto Mobil baru ya? Gak pa Ya cuma titipan aja pak Oh iya pak semua titipan Tapi kalau gak dititipin kayak apa pak? Eh dari mana aja pak? Saya tungguin loh dari tadi Katanya mau ketempat pak Yadi Oh iya tadi Habis sholat tadi pak Yadi Aduh rusang katanya Jadi gak jadi pak kita Buat apa ini pak Amir? Oh saya mau buka warung pak Buka dimana pak? Buka di taman pak Zunarto Kalau buka di rumah sepi Gak ada yang lewat Ayo pak Zunarto temani Ayo 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 Tolongin pak Zunarto ya Oke 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 Mudah-mudahan nantilah tidak pas pak Zunarto ya Semoga rezekinya Iya Disini ada Betul-betul pak Zunarto Tolong kita atas sini pak Zunarto Japter harganya pak Zunarto Japter harganya ini pak Iya Taruh sini Semoga ada cintanya Iya pak Zunarto Banyak-banyak rezeki mana ada yang tahu pak Zunarto Gak mungkin tertukar Iya Ya Ini Ini Kenapa warungnya pak? Taruh sini Nantilah pak Zunarto Nantilah pak Zunarto Loh Ini Siapa nanti yang jaga pak Amir? Gak usah dijaga pak Bikin warung kejujuran Tentu Wah Ayo pak Zunarto Katanya tadi mau ke tempat pak Zunarto Oh iya Ayo 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 Aduh Cepai banget Diet sama Repi makanya ya Masa kalah jogging sama cewek Lari aja Wah Ada kantin kejujuran nih Aku haus Mau ole-ale Cukannya mana ya? Oh ini Ada ini juga Tapi kok mahal banget ya? Tapi bayarnya dimana ya? Oh ini Tentang uang Jadi semuanya 5 ribu Eh 10 ribu Mas Sampai Masih mas Cepainya kita jogging Iya Tapi emang kalau mau sehat Harus capek Rep Hmm Capek apanya kok Nek Ojek Lihat Lihat Wah Cocok banget Capek-capek gini Beli minuman Ah Ih pelan-pelan tau Mana yang jual nih? Tuh Belum tau deh Warung yang ada penjualnya aja Kita curi Apalagi yang gak ada penjualnya Ambil-ambil Ambil Sikat ya Sikat Eh kalian mau kemana? Bayar dulu dong Allah Allah Bayar Tidak ada di kamus kami Hahaha 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 Maaf Kita gak tau kalau itu warungnya warung Bapak Hahaha Walaupun warung siapa pun Jat Kalau ambil jajan itu habis bayar Hahaha Aku sudah ingatin dayat om Tapi dia tetap ngotong Tak mau bayar Bener kan Arya? Enggak om Kata mereka Kalau mereka jajan gak pernah bayar om Kenapa Pak Mir? Kok keliatan sedih sekali? Warung saya bangkrut Pak Biasa itu Pak Kayaknya di kampung ini gak bisa Pak Bikin warung kejujuran Sebetulnya bagus Pak Mir Untuk melatih moral anak bangsa Segaligus melatih kejujuran anak-anak disini Pak Betul sekali Pak Saya sepakat Ya kalau begitu dilanjut aja Pak Warung kejujuran? Iya Pak Jangan takut Pak Mir Masih ingat? Dengan Ki Joko Aliandro? Masih Dulu kan terkenal di kampung ini Pak Betul Dia mengasingkan diri Karena telah di kalahkan oleh Ki Sitra Suwarta Terus Apa hubungannya dengan warung kejujuran Pak Sunarto? Ada satu ilmu Yang tidak bisa di kalahkan oleh Ki Sitra Suwarta Apa itu Pak Sunarto? Ilmu untuk membuat orang kualat Serius Pak? Kalau ilmu itu digunakan Pak Siapapun yang beli makanan Pak Mir Tidak bayar Mereka akan kena kualat Oh amazing Kualat apaan Pak? Ya sakit kepala Gangguan pernafasan Gangguan kehamilan Dan janin Oke Sekarang saya akan menemui mereka Pak Dia berada di gunung Tarantula Lakontrela Mekaka Itu kan gunung yang berbahaya Yang penuh dengan buaya gunung Dengan ikan amayon Dan juga banyak ayam jantanya Itu yang bikin ngari Bukan cuma itu Pak Jika Pak nekat ke sana Bapak akan mendapatkan rintangan sangat berat Bapak akan melewati semak-semak berduri Dan akan melewati Semua yang penuh banyak ular Dengan kaki empat Baik Pak Saya akan perangkat ke sana Ingat Pak Mir Kalau Pak Mir tersesat Mantapkan niat Untuk bertemu dengan Joko Aliandro Untuk kebajikan Tenang Pak Mir Saya akan mengantar Bapak Sampai di perbatasan desa ini Oke Saya cuma bisa ngantar sampai sini Pak Mir Pak Mir Jaga kesehatan di sana Jangan sampai lalai Karena banyak yang orang pengen ke sana Tapi tidak bisa kembali pulang Seseram itu Pak Sunarta ya Iya Pak Mir Sampai jalan 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 Pak Mir Ah, kayaknya sudah tegak. Itu Joko Aleandru. Hah, itu Joko Aleandru lagi. Kayaknya aku sudah lewat sini tiga kali. Jangan-jangan saya disesatkan sama makhluk di sekitar sini. Jangan-jangan. Ingat Pak Amir, kalau Pak Amir tersesat, mantapkan niat untuk bertemu dengan Joko Aleandru untuk kebajikan. Aku harus tetap teguh seperti apa yang diomongkan Pak Sunarto. Hah? Ini pasti hewan yang berbahaya itu yang diomongkan sama Pak Sunarto. Aduh, ngapain kamu disini? Aduh, ngapain kamu disini? Aduh, Mami. Aduh, nyari kamu juga. Tapi aku mau jagakan ini. Sudah 4 bulan disini. Ya ampun. Sudah sana. Kamu pulang saja. Ya ampun. Nanti kamu lewat ini lurus. Belok kiri. Ngelewati itu. Ada jurang. Ambil pinggir-pinggirnya. Ngikutin alirnya. Laut itu. Sungai-sungai. Nanti ke atas gunung, turun. Sudah itu kampung kita. Sudah pulang sana. Aduh, nyanyi. Aduh, nyanyi, Mami. Benar, setelah aku mantapkan menyatu. Akhirnya, arahnya ke sana. Hah? Jangan-jangan kamu. Benar. Nama saya adalah Ki Joko Alejandro. Dukun sakti keturunan Eropa. Hahaha. Ada apa gerangin kesini? Ki Joko Alejandro. Izinkan saya berguru. Berdiri, Naamir. Saya ingin berguru. Ilmu? Aa, 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 aa. Sudah, sudah, sudah. Saya sudah tahu keinginan anda kesini. Ayo, Naamir. Ikuti saya. Oh, ya, 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 ya. Naamir, saya akan memberikan kamu jimat khusus dan sakti. Sakti? Ya. Semua yang memakai jimat itu, barang-barangnya akan aman. Gimana, Ki? Nah, itulah. Pokoknya, yang mempunyai jimat itu, aset-asetnya akan aman dan tidak ada yang berani mengambilnya. Terima kasih, Ki. Iya. Sebentar ya. Saya mau cari dulu jimatnya. Oke? Oke, oke, Ki. Aduh, dimana lagi? Dimana lagi? Dimana lagi? Oh, sini, Naamir. Sini, Naamir. Bantu saya nyari. Coba cari di situ. Waduh, dimana lagi? Dimana ya? Di sana tidak ada, Naamir. Tidak ada, nggak ada, Ki. Waduh. Aduh, dimana lagi? Mohon maaf nih, Naamir. Sepertinya saya lupa naruh dimana. Jadi jimatnya nggak ada, Ki? Oh, ada sih, Pak Amir. Tapi kita harus buat dulu. Dari apa buatnya, Ki? Bulu hidung anak durhaka. Wah, gampang itu, Ki. Oh, ternyata gampang. Gampang, Ki. Bentar ya. Kita ambilkan bulu hidung anak durhaka itu. Oh ya, silahkan. Gimana caranya mendapatkan bulu hidungnya Dayat itu? Ya, ada apa itu dihitungmu? Tidak, Tidak. Tidak, Tidak. Tidak. Aku bisa bonyok kalau begitu. Tidak. Jadi cowok itu kumisnya harus rapi. Sini, Bapak rapikan. Kalau nggak rapi, mana bisa kamu dapat cewek. Jadi cowok itu harus rapi. Biar cepat dapat cewek. Tidak. Tidak, Tidak. Bener, Pak. Aduh! Aduh! Tidak. Tidak하다. waduh bisa penuh ingus muka aku kalau gitu wah ini kesempatan emas gak mungkin kusiasiakan gak apa-apa punya dikit yang penting dapat ini Ki bahan yang Ki Joko mau oh iya iya tolong Naamir saya baru pertama kali melihat aura bulu hidung yang sangat mengerikan ini Naamir yang bener Ki pasti pemilik bulu hidung ini sangat durhaka kan aduh ya sudah kita lanjutkan ritual ini oke pertama-tama supaya bisa melihat bahan-bahan ini Naamir lihat ini seperti kaca pembesar lalu ditambahkan dengan pinki mendoan ini bunga pinki mendoan dua butir lalu ungu filsip nah satu lalu putri barbar satu lalu dimasukkan dan selamat datang ke selamat datang ke selamat datang ke Baru pertama kali saya menjinakkan jimat yang sangat mengerikan ini. Ini saya apa akan, Gi? Kamu makan jimat ini. Hah? Dimakan? Iya, dimakan. Menggol. Mulai sekarang, barang-barangmu pasti aman. Tenang saja. Terima kasih, Gi. Saya mohon pamit dulu. Hati-hati di jalan. Siap, Gi. Pak, disusun, Pak. Iya, iya, Pak. Tidak tahu. Bagaimana, Pak? Sudah ketemu dengan Gi Joko Aliantro. Aduh, Pak. Susah betul. Glewatinya itu hutan-hutan belantara. Penuh dengan makhluk-makhluk yang... Aduh, serem-serem, Pak. Makhluknya itu. Dikasih jimat apa, Pak? Wah, masalah jimat itu rahasia, Pak Sunarto. Karena petualangannya itu... Eh, saban saja. Tidak yakin aku. Kamu bisa itu, Pak Sunarto. Glewatinya. Makanya saya buka lagi nih, Pak. Saya yakin betul. Bahwa siapa saja yang ambil, enggak bayar. Haa, perutnya kembung. Haa. Baguslah, Pak. Ya, Pak Sunarto. Mudah-mudahan lah laris nanti, ya kan? Iya. Sistem, Pak. Harganya tempat uangnya, Pak. Sudah, Pak. Oke, oke, Pak Sunarto. Oke, ayo, Pak Sunarto. Kita tunggannya, Pak Yadi lagi. Oke, oke, oke. Terima kasih, Pak Sunarto. Wah, warung kejujurannya buka lagi. Hmm, belum tahu dia, Yad. Iya, Red. Selesaikan. Ih, kalian ini enggak ada kapok-kapoknya ya. Pokoknya kalian harus bayar ya. Yang punya warung yang enggak kapok-kapoknya. Sudah tahu kita paling mania. Makanya kalian bayar. Nih, dilebihkan. Bayar. Halo. Ini enggak ada di kamus kita. Hmm, enak ada teresnya. Ini enak juga ya. Iya. Kita enggak bayar tetap enak. Makanya. Hmm, kalian kenapa? Hmm, nyam-nyamnya enak. Kita muntah paku, Yad. Ada tangan juga. Jangan-jangan, makanan ini dirajun. Hah? Enggak, Kak. Buktinya aku enggak akan makan apa. Pasti ada yang enggak beres sama warung ini. Ayo kita minta tolong sama Om Sundarto. Om Sundarto. Om Sundarto. Aku lagi jualan. Jualan di taman ini. Jualanku bangkrut. Karena banyak yang ngambil. Akhirnya aku pergi. Mencari ilmu tinggi. Untuk. Dia biar kesalahku. Enggak lama datang lagi. Ambil daganganku ini. Langsung dia kualat. Muntah-muntah paku. Om Sundarto, tolongin. Kalian kenapa? Abis jajah di warung Om Amir. Makanya begini. Makanya bayar. Bapak ngasih racunnya. Bapak punya ilmu. Kalau orang yang enggak bayar di warung Bapak, bakal kualat. Kayak apa cara mengatasinya? Ya bayar dulu. Yaudah nih bayar. Bayarkan dia. Nih bayarkan. Yuk Amir. Sudah sembuh. Aku sudah enggak sakit lagi ya. Amazing. Makanya mulai sekarang kalian bayar ya. Bapak dapat ilmu itu dari mana sih? Pak Amir, belajar di gunung Tarantula. Langkotel sama kakak. Di situ dia ketemu dengan Ki Joko Liandro. Kalau kalian ingin menggakakan dia, kalian harus ketemu dengan Ki Joko Lawyer Martinez. Pak Sundarto! Pak Sundarto! Iya, supaya kita bisa makan gratis tanpa soalat. Langsung kita coba ilmu kita, Rep. Aman, Rep. Yuhuuu. Kita berhasil. Habisin. Habisin. Hih, kalian hebatnya. Aku mau juga dong ilmunya. Biar enggak bayar. Tenang, nanti kita ajarin, Ria. Bapaknya habisin dulu. Wah, dagangannya gue habis. Pasti untung banyak. Bisa buat bikin pabre nih. Wah, aku nanti buka pabre apa ya? Barangannya habis. Banyak juga kok habis. Bapak. Bye-bye. Assalamualaikum, Mas Sundarto. wih Pak Sunarto mobil baru ya Waalaikumsalam terus apa hubungannya dengan warung kejujuran Pak Sunarto ada satu kekuatan yang tidak bisa di kalahkan oleh kisat sitra suwarta kisat sitra suwarta kukar 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 terus apa hubungannya dengan warung kejujuran Pak Sunarto ada satu kekuatan yang tidak bisa di kalahkan oleh kisitra suwarta apa itu pak? sitra kan? dia berada di gunung terentulah terentulah gunung itu gunung itu gunung itu bernama dan dia berada di gunung terentulah wih udah takut jadi kak terentulah dia berada di gunung terentulah sumpah dia berada di gunung terentulah hampir dapat hampir dapat hampir dapat kurang tinggi tiga lagi bukan cuma itu pak jika papa nekat kesana bapak akan mendapatkan tangan sangat berat bapak harus melewati semak-semak berduri semak berduri semak berduri semak berduri semak berduri semak berduri mau apa aja begini pak amir apa aku diambilnya begini kayaknya sudah tiga kali aku lewat sini bisa jadi saya ini disesatkan oleh makhluk-makhluk yang dicentak pake itu oh iya pak amir itu berguru di gunung terentulah susah oh pak amir belajar di gunung terentulah terentulah pak amir belajar di gunung terentulah terentulah nah disitu dia bertemu dengan lalu kiri Joko lah kakak ah liat kiri Joko lah kakak pak amir belajar di gunung terentulah lah kakak disitu tau dia salah tau dia salah tau dia salah dia menyatari kalau dia salah Btm karyanya Btm Bentar udah mau adem Biar cepet li